Hai semuanya, welcome to my channel, nama aku Ines Kusma, jangan lupa di subscribe, like dan komen ya Welcome to Kuala Lumpur, Malaysia Hai, welcome to my channel, nama aku Ines Kusma, jangan lupa di subscribe, like dan komen ya Nah teman-teman, kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Kuala Lumpur, Malaysia Nah di video kali ini, aku mau rekomendasiin transportasi buat jalan dari Bandara KLIA 2 Ke Kuala Lumpur, Bekit Bintang Murah banget loh, makanya, tonton video ini sampai habis ya Oh ya, jangan lupa juga ya, tonton video aku sebelumnya, yang jalan-jalan ke Genting juga rekomendasi apartemen dan hotel di Kuala Lumpur Nah ini aku perjalanan mulai dari Medan, ya Ini aku mau naik kereta api Bandara dari Medan Kota ke Kuala Lumpur Nah teman-teman, sekedar info, kalau misalnya ada perbedaan jam di Medan dan juga Kuala Lumpur Itu sekitar 1 jam perbedaannya Ini aku berangkat subuh ya, supaya sampai di sana itu pagi Nah, jadi bisa banyak waktu buat jalan-jalan di hari pertama Yeay, kita sekarang udah sampai di Kuala Lumpur, Malaysia Hai, udah sampai di KL Jadi ini abis dari turun pesawat mau ke immigration Mau ke immigration dulu ya Tempat dokumennya di mana itu ya? Nah langkah pertama kalau kita udah sampai di sini Yaitu kita cari dulu imigrasinya ada di mana Terus kalau kita udah selesai imigrasi Yaitu kita langsung cari kartu atau nomor yang bisa kita pakai buat internetan selama di KL Setelah itu baru kita cari tiket bus buat sampai di KL Central atau Kuala Lumpur Nah tadi beli tiketnya ini di bawah ya Nanti pintu keluarnya Pintu keluar juga Itu kalau mau naik bus itu di A6 Langsung ke KL Central Nah setelah beli tiket Kita tunggu di pintu keluar dua ini Harga tiketnya itu Rp15 per orang Nah ini aku rinciin Rp15 itu berapa rupiah ya Murah banget pokoknya Nah nanti naik busnya disitu ya guys Kebetulan tadi dapetnya yang Rp15 Ini naik bus Murah busnya tau Masukin bagasih Nah ini dia kondisi di dalam busnya Kalau menurut aku sih cukup nyaman ya Untuk perjalanan sekitar 1,5 jam ke KL Central Oh iya aku kasih tips buat kamu Kalau misalnya perginya itu bukan sendirian Tapi berdua atau sama temen-temen Kalau misalnya mau naik bus ini Ya aku kasih tau Jadi kalau mau naik bus Itu harus cepet-cepetan dapet tempat duduk Karena tempat duduknya itu gak sesuai dengan nomor urut tempat duduknya Jadi kita bisa-bisa-bisa Kalau misalnya kita Kehabisan tempat duduk itu Dengan temen kita Jadi cepet-cepetan lah Masuk dan Rebut tempat duduk Ini sih murah menurut aku Karena kita cuma berdua kesini Cuma kalau misalnya mau menaik Grab atau mau naik kendaraan lain Atau MRT itu lebih mahal Kalau misalnya aku cuma berdua Cuma kalau misalnya kalian berempat Mau naik Grab Itu aku saranin lebih murah Oh iya tadi penerbangan aku itu sebenarnya sampai sekitar jam 10 Terus udah itu karena Satu dan lain hal Terus akhirnya aku dapet tiket busnya itu malah yang jam 2 Jadi mesti nunggu sekitar 2 jaman Karena tadi di imigrasi lumayan lama Karena rame banget antriannya Dan juga tadi Sempat jalan-jalan juga ke Mall Mitsui Jadi yaudah aku baru dapet bus yang jam 2 Nah ini kita udah sampai ke KL Central KL Central nanti kita langsung aja naik MRT Dari KL Central ke Bukit Bintang Nah ini kita udah sampai di KL Central Ini ada di bagian bawah ya KL Central Nanti kita mau naik ke atas Ke tempat transportasinya Oke Ini dia penampakan kalau dari lobby utama KL Central Nah ini aku tunjukin bagian dalamnya KL Central itu bentuknya kayak apa sih Jadi nanti aku kasih tunjuk tempat beli tiket MRT itu dimana dan harga MRT dari KL Central ke Bukit Bintang itu berapa Soalnya kalau misalnya kita naik Grab Tadi aku cek itu sekitar Kalau ke daerah ini ya Kalau ke daerah Twin Tower Itu sekitar 12 ringgit Tapi kalau kita naik MRT itu satu orangnya cuma 1 ringgit 50 sen Kalau nggak salah aku Oke kita lihat aja tempat MRTnya dimana soalnya agak jauh ya guys Nah kalau mau ke Hongkong gue terlalai disana Nah KL Central itu merupakan pusat transportasi yang ada di daerah Kuala Lumpur Jadi kalau misalnya kalian mau naik bus Mau naik kereta api Mau naik MRT atau LRT Itu semua ada di KL Central Jadi disini tuh pusat transportasi di daerah Kuala Lumpurnya Tadinya kita mau cek-cek naik LRT gitu ya guys ya Cuma ternyata harganya lebih mahal kalau dibandingkan naik MRT Jadi aku milih buat naik MRT aja Nah guys posisinya kalau mau naik MRT itu Kalau dari lobi utama tadi posisinya itu paling ujung di sebelah LRT Itu nanti paling ujung sebelum eskalator ke atas Itu ada jalan ke kanan Itu ada bacaan transportasi MRT Terus nanti kalian nemu eskalator yang begini Ini perjalanannya masih panjang ke MRTnya Jadi tonton aja video ini sampai habis bisa kita nyampe ke Bukit Bintang guys Nah ini karena aku gak punya uang koin-koin atau minimal 5 ringgit gitu Jadi aku mau tuker dulu disini 10 ringgit aku tuker jadi 5 ringgit 2 biji Buat beli tiket MRTnya Ini cara belinya gini nih Ini ya ikutin aja langkah-langkahnya Terima kasih Nah kalau mau naik MRT ini Kalau kalian mau ke pasar seni Mau ke Merdeka Terus mau ke Bukit Bintang Itu aku saranku nilai naik MRT aja Karena dia lebih murah ya guys Yang kita sekarang kasih Matinya bintang Terus kita mau naik tangga nih kita Itu turunnya di daerah mana sih Ternyata ini ada di langsung pusat kotanya Kuala Lumpur Di pusat perbelanjaannya Yang ada di pavilion Bukit Bintang Nah ini dia ya kita tembus ke sini Ke daerah pavilion Itu langsung pusat kotanya Bukit Bintang Jadi gimana menurut kamu? Murah banget kan? Naik ke sini cuma 50 ribuan aja dari Naik bus plus MRT Thanks for watching my video ya Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Bye-bye